Pemirsa sebanyak 6 kiosk pedagang di Jalan Sedane, Kejamatan Bokor Selatan, Ludes, Terbakar. Kejadian tragis ini diduga dipicu oleh kebocoran gas salah satu warung. Kobaran api cepat berluas, membesar saat petugas pemadam kebakaran dari kota dan kabupaten Bokor tiba di lokasi. Meskipun petugas berusaha keras memadamkan api, 6 bangunan kiosk pedagang tak dapat diselamatkan. Diduga sumber api berasal dari kebocoran gas milik salah satu pedagang di deretan kiosk tersebut. Petugas pemadam sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit. Warga pun turut membantu dengan mengangkat mobil lain yang menghalangi akses saat mengisi air. Aliran listrik di sekitar lokasi juga belum padam, menyebabkan beberapa kali percikan api. Saksi mata yang juga salah satu korban, Iwan, mengungkapkan kepanikannya saat melihat peristiwa tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kota Bokor, Samson Burba, menyatakan bahwa 8 unit mobil pemadam dari kota dan kabupaten Bokor dikerahkan untuk mengendalikan api. Apa sendiri? Kena ada lupa Pak? Sedikit sih, sedikit cuman si Ibu katanya lagi pas sakit. Kita mengirimkan unit ke sini. Api berawal dari kompor gas. Kompor gas ada kemungkinan botor, ada api dari dalam. Dari kompor gas kemudian, api membesar di dalam, ditarik keluar, ditarik keluar dari ruangan partner, itu menyambar yang lain. Alhasil, api makin membesar. Itu berawal dari botornya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.